Baik, Tribuners Anda yang berada di Solo dan sekitarnya lalu hendak menghabiskan long weekend ke Tawang Mangu, ada banyak lokasi yang bisa jadi pilihan. Dari Gerojokan Sewu, Candi Coto, Gunung Lawu, Kebun Teh Kemuning, Sondokoro, ada Bukit Sukipan, Telaga Madirda, hingga Telawupak. Ada banyak banget pilihannya Tribuners. Tapi sebelum memulai liburan ke Tawang Mangu tentunya, nggak ada salahnya berhenti sejenak untuk sarapan. Di Karanganyar, ada satu tempat makan yang enak dan murah Tribuners. Namanya adalah Kedai Soto Sewu. Sesuai dengan sebutannya, soto ini dimakan di tempat dan memiliki harga mulai dari seribu rupiah. Bayangkan Tribuners makan soto tapi cuma seribu rupiah. Rasanya kayak nggak mungkin ya. Untuk itu langsung aja kita ngobrol bareng Amber. Amber, silakan rekomendasi kulinernya. Kayaknya itu, Kedai Soto Sewu merupakan salah satu kuliner yang enak dan juga murah di sawasan Karanganyar. Nah sesuai dengan namanya tadi, sajian soto di kedai ini itu mulai dari harga seribu rupiah saja. Nah Kedai Soto Sewu ini buka pada 1 Januari tahun 2020. Nah mesin tergolong cukup baru, nah Kedai ini sudah memiliki banyak pelanggan. Selain dari lokasinya yang strategis karena berada di pinggir jalan, juga harganya yang sangat murah. Untuk pelanggan yang datang di Kedai Soto Sewu bisa memilih tiga jenis porsi soto. Mulai dari porsi yang kecil, kemudian juga ada porsi kedang, dan porsi normal. Nah seporsi dari soto sewu ini terdiri dari nasi, kemudian potongan daging sapi, toge, kemudian ada teripik kentang, dan juga taburan bawang. Nah semua bahan tadi itu disiram dengan kuah soto yang gurih. Nah keunikan lain dari Kedai Soto Sewu ini terletak pada arsitektur bangunannya yang instagenik. Sekilas tribunnya bisa lihat mirip seperti pura yang ada di Bali. Nah jika tribunnya tertarik untuk mencoba sarapan di Kedai Soto Sewu, bisa datang langsung ke Jalan Jenderal Basuki Rahmat di kawasan Semen Harjo, lalu Karanganyar, Jawa Tengah. Lokasinya sekiranya 25 km dari pusat kota Solo. Nah Kedai Soto Sewu ini buka setiap hari mulai pukul 6 hingga pukul 12 siang. Nah untuk harganya sendiri dibagi menjadi tiga. Untuk ukuran kecil dari harga seribu, kemudian ukuran sedang tiga ribu, dan juga untuk soto sewu yang normal harganya lima ribu rupiah saja. Nah untuk lauk-lauknya sendiri seperti tempe goreng, kaku goreng, dan juga aneka sate-sateannya mulai dari harga seribu hingga harga tiga ribuan saja. Baik, terima kasih Amber atas rekomendasi lokasi kulinernya yang ada di Karanganyar ya. Tadi Amber juga sempat berbincang langsung dengan pemilik Kedai Soto Sewu, ada Ibu Sumarmi berikut liputannya untuk Anda. Ibu Sumarmi berikutnya Kalau ini kan tempatnya sih belum seramai banget. Salah ini masih dua arah, belum seramai waktu pertama. Kalau ini kan tempatnya unik ya termasuknya, memang dari sananya atau gimana? Enggak, enggak, enggak. Ini dulu emang pertama enggak memilih itu dua warung, cuma rumah lah, sama anunya. Dari pertamanya, Pak Tine, ibanya baru buat rumah, tapi masih inyah-inyah. Tapi kan enggak belum digunakan sama bapaknya dulu. Rumahnya kan sanang-sangung. Kempat di tanah sepantai, nah ini terus katimbang apa enggak nganur, enggak digunakan apa buat warung aja. Jadi ini dianurnya dari bapak dulu. Kalau beli tanah, terus dibangun, tapi ide sendiri. Iya, sendiri ya. Beri tanah. Kalau untuk ini satu tempatnya ini bisa berapa orang, Pak? Bisa, itu kan, semua. Bisa ya? Untuk rombongan juga bisa. Rombongan biasanya sepeda. Mungkin lima puluh, lima puluh. Di dalamnya. Kalau untuk sotonya sendiri, dari harga berapa? Harganya seribu, tiga ribu, lima puluh. Bedanya di? Bedanya cuma di porsi, seribu mangkok kecil. Tiga ribu sama lima ribu mangkoknya sama. Cuma porsinya, porsi nasi sama ketingnya beda, mangkoknya sama. Kalau untuk lauknya itu, snek-snek tambahannya ada apa aja? Snek tambahan itu ya, ada biasa, takut, tempe, sose. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.